mesti dibahas secara utus ya harusnya gitu karena gue liat yang terjadi disini jadi salah paham kayaknya kesannya membiarkan itu terjadi upload video dengan lagunya ya tapi setidaknya untuk kayak hak moral mungkin ya orang-orang tuh masih pengen disertakan gitu ya permasalahannya sekarang kan gitu ya lo harus minta izin nah itu tuh nah itu tadi gue bilang ya harusnya memang gitu ya jadi masalah gimana sih mereka bilang gak yang jadi masalah tuh kadang-kadang ada musisi yang pengen ketika ada orang meng-cover lagunya harus izin ke dia atau publisernya memang harusnya begitu sih sebetulnya tepis isu yang beredar Arilua sukses bikin Triswaka dan Zinidin Zidan malu paska diduga berani ejek Andika Mahesan sejumlah musisi tanah air bereaksi bikin keduanya kejem dan benarkan gegara takut bayar denda 1 miliar Triswaka dan Zinidin Zidan akhirnya minta maaf warganet justru ketawain permintaan tak masuk akal simak selengkapnya berikut ini so masih terbuka terhadap saudara Triswaka atas viralnya parodi-parodi yang sedang beredar saat ini saya Triswaka saya Triswaka dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan Bang Andika Mahanben dan juga Mahanben khususnya dan juga buat Bang Riza Armada dengan adanya video Tris memparodikan dan gaya bernyanyi saya Zinidin Zidan dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat Bang Andika Kanganben Kanganben khususnya dan juga buat Bang Riza Armada atas video saya dan Bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua jujur dari dalam hati kami kami gak ada niatan buat ngejelek-jelekin abang-abang semua semoga dengan adanya video ini abang-abang semua mau memaafkan Zidan juga Bang Triswaka fakta video viral parodi Triswaka dan Zidan banjir hujatan kini minta maaf para musisi bereaksi penyanyi cover Triswaka dan Zidan kini tengah menjadi sorotan hingga banjir hujatan dari wargane pasalnya Triswaka dan Zidan sempat membuat video parodi gaya Andika Kanganben dan Rizal Armada bernyanyi AA aku mah ikut-ikutan netizen aja tapi ini juga aku mau nanya ya AA punya karya bagus, orang bagus aku terkenal mau nanya ini klarifikasinya mana kalau misalkan gak kalau misalkan AA aku harus klarifikasi emang salah saya apa gini loh AA kan gini hmmmm 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 itu apa maksudnya kan kita juga butuh butuh penjelasan gitu tidak sedikit warganet yang menirai gaya parodi Triswaka dan Zidan seolah mengejek kedua vokalis band tersebut tak cuma netizen yang menyeroti kelakuan Triswaka dan Zidan bahkan musisi Tanah Air Ahmad Dhani dan juga Alinoah juga memberikan kritikan kepada Triswaka dan Zidan Sebagai musisi itu harus saling menghargai tidak boleh seenaknya bergaya sebelum bertingkah apapun harus fikir-fikir dulu sekarang videonya sudah viral banget tuh dia mau dimana lagi harus klarifikasi minta maaf Ujar Arinoah di balik ada sedikit terpancing kayak emos cuma kayak oh mungkin dia gak tau ya tapi setidaknya kayak hak moral mungkin yang orang-orang tuh masih pengen disertakan ini permasalahannya sekarang kan gitu lu harus minta izin nah itu tadi gue bilang ya harusnya memang gitu yang jadi masalah gimana sih mereka bilang gak yang jadi masalah tuh kadang-kadang kadang-kadang ada musisi yang pengen ketika ada orang meng-cover lagunya harus izin ke dia atau publisernya memang harusnya begitu sih sebetulnya tak hanya Alinoah Ahmad Dhani juga akan bicara soal isu yang beredar untuk diketahui video parodi Triswaka dan Zidane itu dibagikan lewat kanal YouTube Suaka Family pada Desember 2021 kini potongan video parodi tersebut telah beredar luas di media sosial hingga viral bahkan nama Triswaka, Zidane, dan Andika sempat trending di Twitter aksinya menuai kritikan lantas Triswaka dan Zidane menyampaikan permohanan maaf berikut Tribun News Rangkum fakta-fakta terkait video viral Triswaka dan Zidane memparodikan aksi Andika bernyanyi mengetahui video parodinya banjir hujatan Triswaka menyampaikan permintaan maaf selamat menikmati selamat menikmati Kau punya lagu buat 1,2,3,4 Coba kau pikirkan Coba kau renungkan Kau bisa terkenan karena kau berlagu orang Coba kau bayangkan dan mu kamu yang sekarang mirip siapa? mirip siapa ya? komen aja ada yang tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zidane dengan adanya video ini saya menyatakan permohanan maaf yang sebesar-besarnya buat bang Andika kangen band kangen band terkhususnya dan juga buat bang Rizal Armada atas video saya dan bang Triswaka yang memparodikan cara bernyanyi abang-abang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Triswaka dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan bang Andika kangen band dan juga kangen band khususnya yang juga buat bang Rizal Armada karena dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi semoga aja dengan adanya video ini abang-abang memaafkan misalnya Tri oke Perumohanan maafnya pada Andika kangen band dan Rizal Armada disampaikan lewat Instagram pribadinya at Triswaka pada Sabtu 23 April 2022 Triswaka berharap Andika kangen band dan Rizal Armada dapat memaafkan kesalahannya saya Triswaka dengan adanya video ini saya ingin meminta maaf dengan bang Andika kangen band dan juga kangen band khususnya dan juga buat bang Rizal Armada dengan adanya video Tri memparodikan gaya bernyanyi semoga dengan adanya video ini abang-abang memaafkan kesalahan Tri kata Triswaka dikutip Tribun News Minggu 24 April 2022 ia menyadari saat membuat video tidak berniat untuk mengejek kedua vokalis band tersebut mungkin Triswaka waktu itu tidak tahu kalau video itu bisa menyindir perasaan tapi insya Allah Tri tidak ada keinginan buat mengejek ataupun berniat buruk di konten itu karena itu juga orang yang mengerekam ungkasnya Triswaka mengaku sangat menghargai karya-karya kangen band dan armada ia pun juga berharap penggemar kangen band dan armada band turut bisa memaafkan kehilafannya pria 27 tahun ini berharap dapat mengambil pembelajaran dari kesalahannya Tri juga respect dan hormat sama karya-karya abang semoga dengan adanya video ini abang bisa memaafkan kesalahan Tri semoga ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi tutup Triswaka permintaan maaf Zidan sama halnya dengan Triswaka Zidan menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya adzinidinzidanreel dengan suara gemetar Zidan menyampaikan maaf pada Andika kangen band dan juga Rizal Armada diakui Zidan ia tidak berniat untuk menyinggung atau berniat negatif pada kedua musisi itu dengan adanya video ini saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya buat bang Andika kangen band kangen band khususnya dan bang armada yang memparodikan video abang semua terang Zidan semoga dengan adanya video ini abang-abang semua bisa memaafkan Zidan dan bang Triswaka dan juga buat semua fans kangen band dan armada saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat Zidan lanjutnya dikutip dari YouTube KH Infotainment Sabtu 23 April 2022 Andika kangen band diwakili oleh kuasa hukum Mario Andrian Sheff buka suara soal video parodi sehingga klien kami sangat merasa dirugikan baik material dan imaterial atas perbuatan dari suara TS dan suara Jet Jet tersebut ya selain dari itu atas perbuatan suara TS dan suara Jet Jet sangat mengganggu dan mengusik ketenangan dari klien kami dalam membuat video dan apa dan lagu baru yang berdiri Cinta Mati 2 bagaimana perasaan Anda jika lagu Anda diperlakukan hal yang sama seperti ini Pihak sang vokalis langsung melayangkan somasti terbuka bagi dua musisi pendatang baru tersebut kami dari kuasa hukum saudara Andika Kangen Band menyampaikan somasti terbuka terhadap Triswaka atas virannya parodi kata Mario lanjut Wayan mengungkapkan cara Triswaka dan Zidane bernyanyi dirilai merendahkan Andika Kangen Band lantaran dalam video keduanya bernyanyi sambil tertawa seolah mengejek sang vokalis mendapati itu Andika Kangen Band tak terima dan mengambil tindak tegas mereka menyanyikan dengan tubuh yang melecehkan mengolok-olok sambil tertawa terangwayat jadi itu membuat seolah melecehkan klien kami atas hal tersebut secara tegas kami sampaikan klien kami sangat keberatan tambahnya atas surat somasti tersebut Andika mengingatkan kepada Triswaka dan Zidane untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi 3x24 jam sekaligus meminta keduanya untuk minta maaf pada Andika Kangen Band 4 pihak Andika singgung cara Triswaka dan Zidane terkenal dalam kesempatan yang sama kuasa hukum Andika Kangen Band turun menyinggung soal cara Triswaka dan Zidane terkenal diketahui Triswaka dan Zidane sering meng-cover berbagai lagu milik musisi Tanah Air Oleh karena itu pihaknya ingin mereka bisa menghargai dan menghormati karya musik orang lain Maka dari itu tolong hargai dan hormati karya-karya musik orang lain Dari karya musik orang lain inilah Anda bisa terkenal dan bisa dikenal di masyarakat lanjutnya di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat di masyarakat adalah melupakan yang semen ditunjang namanya